Provinsi yang kita sudah mencapai kata sepakat ya, sudah ketemu. Kita mendapatkan rekomendasi keputusan dari DPP Partai Amrat Nasional dalam satu pangket. Jadi malam ini fokusnya masih gubernur dan ini belum semua provinsi. Jadi sudah ada beberapa provinsi yang kita sudah mencapai kata sepakat ya, sudah ketemu, sudah pas ini tokohnya, sosoknya, baik pasangan calon gubernur maupun wakil gubernurnya dan juga teman-teman partai koalisinya. Nah sehingga kita lakukan penyerahan surat rekomendasi. Memang ini adalah yang perdana, hari ini adalah yang perdana. Ini juga menunjukkan bahwa Demokrat sangat serius ya, bagaimana kita ingin mendapatkan calon pemimpin terbaik di setiap daerah. Sehingga hari ini langsung ketemu kami Mas Ahaye yang akan menyerahkan rekomendasi itu. Nah jadi namanya lengkap nanti, sudah ada calon gubernur, sudah ada calon wakil gubernur. Jadi bukan hanya salah satu saja, tapi sudah kedua-duanya. Dan yang ingin kami sampekan adalah ini baru beberapa provinsi, belum semua provinsi. Nanti hampir setiap minggunya, Ketua Umum kami, Mas Ahaye, akan menyampaikan kepada publik, menyerahkan rekomendasi dan menginformasikan kepada publik siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat di berbagai provinsi. Jadi calon yang mau diusung itu akan tidak hadir langsung dari nanti? Ya tentunya akan hadir langsung di kantor DPP Partai Demokrat, karena menyerah langsung ini kan Ketua Umum kami, Mas Ahaye gitu. Kita akan serahkan langsung kepada calon gubernurnya dan juga calon wakil gubernurnya, akan ada waktu juga di mana baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur diminta untuk menyampaikan juga kepada publik nanti, di depan teman-teman media, seperti apa rencana dan pandangan mereka ke depannya, secara singkat. Nah kalau untuk provinsi kita tunggu saja malam ini, karena itu menangnya ada di Ketua Umum kami, Mas Ahaye. Itu bukan yang paling pasti namanya Veta Kompli, belum nanti tunggu saja pada waktunya malam nanti siapa, yang pasti hampir setiap minggu ke depannya kita akan terus melakukan penyerahan rekomendasi. Begitu calon gubernur dan calon wakil gubernurnya kami sudah ketemu katakanlah tadi calon-calon terbaiknya. Kadang masih ada calon gubernurnya saja, kadang ada calon wakil gubernurnya saja gitu. Tapi yang pasti hari ini, malam ini, di antara calon gubernur dan calon wakil gubernurnya akan ada kader kami juga di dalamnya. Jadi pasangan ini akan kami usulkan, wakil gubernurnya adalah kader kami. Jadi jangan bilang dulu dari daerah mana ya begitu. Terima kasih.